setelah ini kita tutup diatasnya teman-teman ya supaya tidak ada cahayanya supaya juga ikannya tidak terganggu karena lagi dia mau kawin jadi kita tidak usah ganggu jadi kita tutup begini ya teman-teman biar dia anggap susahannya malah padahal ini masih pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kegiatan kali ini saya ingin mengambil indukan as koki yang saya sudah read kemarin dan tadi saya periksa seindukannya sudah bertelur jadi kita harus pisahkan dari telurnya kalau sampai telat teman-teman biasanya seindukan langsung memakan telurnya sendiri jadi kita ambil indukannya kita simpan di kolam jadi itu dia telurnya telurnya ini ya teman-teman telurnya ini telurnya telurnya sudah banyak saya lihat ini jadi kalau kita terlambat ambil biasanya sih induk tersemakan jadi kita ambil dulu ya teman-teman kita ambil dulu kita ambil dulu ya teman-teman dibuat kita ambil dulu ya kita ambil suara kita ambil suara jadi kita ambil sunset ini maskong yang saya beri kemarin ini prosesnya termasuk cepat karena dia teman-teman sekarang kita lepas di kolam pembesaran di kolam supaya indukannya cepat pulih setelah dipijakan jadi kita lepas di kolam begini teman-teman cara teknik saya di farm tidak perlu lahan-lahan luas cukup dengan stereofon pasti jadi teman-teman dan perbandingannya harus lebih banyak jantan dibanding betinanya seumpamanya dua jantan satu betina atau tiga jantan dua betina pasti akan jadi seperti yang kemarin saya beritikuh yang saya ternak baru satu hari yang akhirnya juga bertelur dan kita bertunggu terurnya satu sampai dua hari pastikan menetas terima kasih telah mengikuti kegiatan saya pada hari ini bagi teman-teman yang mendukung mendukung channel akbar betalau dan family saya ucapkan terima kasih banyak saya doakan semoga panjang umur dan diberi kesehatan dan jangan lupa like komen share dan subscribe agar video ini bisa berkembang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu air salam satu hobi